Dron Iran bisa begini Amerika Serikat dan Israel buru-buru bikin pertemuan Seorang komandan tinggi garda revolusi mengeluarkan klaim mengejutkan tentang teknologi pesawat nirawak alias drone yang negara itu miliki Dikatakan, Iran memiliki drone yang memiliki jangkauan hingga 7.000 km Iran memiliki pesawat yang tidak berawak dengan kemampuan jelajah 7.000 km atau 4.375 mil yang dapat menjangkau jauh di luar Israel Seorang komandan tinggi pengawal revolusi negara itu mengklaim pada hari Minggu Kami memiliki kendaraan udara tidak berawak atau drone dengan jangkauan panjang 7.000 km Mereka bisa terbang pulang ke rumah dan mendarat dimanapun mereka suka Kata pejabat militer bernama Haussain Salami Seperti dikutip oleh kantor berita negara Irna Amerika Serikat dan Israel dilaporkan mengadakan pembicaraan awal bulan ini tentang kerjasama melawan pesawat tidak berawak Iran Sebab Republik Islam itu diyakini mempersenjatai milisi CIA dan organisasi teroris di wilayah tersebut Membangun zona larangan terbang di Timur Tengah untuk drone militer Iran Pada bulan Mei, Israel menjatuhkan sebuah pesawat tidak berawak ketika mendekati wilayah udara Israel di dekat kota Timur Laut Bet-Shan Benjamin Netanyahu yang kala itu masih menjadi Perdana Menteri mengatakan Drone dibuat oleh Iran dan diluncurkan oleh pasukan Iran ke Israel dari Syria atau Iraq Dalam kasus serupa pada 2018, sebuah pesawat tidak berawak diterbangkan dari Syria ke Israel Utara sebelum ditembak jatuh oleh helikopter Israel Sebagai tanggapan, IDF meluncurkan gelombang serangan terhadap aset Iran di Syria Pekan lalu, Wallah melaporkan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan koordinasi militer dengan Israel dan dengan sejumlah negara moderat di Timur Tengah Moderat Upaya tersebut untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Republik Islam di kawasan itu Selama dua bulan terakhir, Komando Pusat Militer Amerika Serikat Senkom telah meningkatkan kecepatan koordinasi dan jumlah pertemuan tingkat tinggi dengan Israel, Mesir, Jordania, beberapa negara Teluk, Siprus, dan Yunani Selama perjalanannya minggu lalu ke Amerika Serikat, Kepala Staff IDF Afif Kohavi mengunjungi Markas Besar Senkom di Florida Menggembar-gemborkan kerjasama operasional antara militer Amerika Serikat dan Israel sebagai belum pernah terjadi sebelumnya Iran klaim gagalkan serangan sabotase pada gedung badan energi atom Otoritas Iran mengklaim pihaknya berhasil menggagalkan sebuah serangan sabotase terhadap sebuah gedung milik badan energi atom di wilayahnya Iran kini tengah menyelidiki terduga pelaku dibalik serangan sabotase itu Seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu 23 Juni, laporan media nasional Iran menyatakan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan sabotase terhadap gedung milik organisasi energi atom Iran tersebut Pada Rabu 23 Juni pagi waktu setempat operasi sabotase terhadap salah satu gedung organisasi energi atom Iran telah digagalkan Demikian laporan media nasional Iran Tidak memicu dampak apapun dalam hal keuangan atau manusia Sebut laporan tersebut Pelaku sabotase gagal melakukan rencana mereka Imbuh laporan media nasional Iran itu Tidak dijelaskan lebih lanjut soal kondisi gedung atau bentuk serangan sabotase yang diklaim telah digagalkan Iran itu Secara terpisah, kantor berita Iran Nor News melaporkan bahwa penyelidikan tengah berlangsung terhadap serangan sabotase itu Penyelidikan sedang berlangsung untuk mengidentifikasi pelakunya dan mencari tahu fakta seputar insiden itu Demikian seperti dilaporkan Nor News yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Iran Laporan media Iran Pers TV menyebut upaya jahat terjadi pada Rabu 23 Juni pagi Tapi tidak berdampak pada korban jiwa atau kerusakan karena tindakan pencegahan keamanan ketat Yang diadopsi menyusul tindakan sabotase serupa terhadap situs nuklir dan ilmuwan Iran Diketahui bahwa Iran sebelumnya menuduh Israel Mendalangi serentetan serangan terhadap fasilitas-fasilitas terkait program nuklir Iran Dan membunuh ilmuwan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir Hingga kini Israel tidak pernah menyangkal atau membenarkan tuduhan Iran tersebut Pekan ini Iran mengumumkan penutupan darurat terhadap satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya di Busej Otoritas Iran tidak menjelaskan alasan penutupan itu Namun menyebut upaya perbaikan akan memakan waktu berhari-hari Polisi Israel dan warga Palestina Kembali bentrok sempat lemparkan granat kejut ke rumah warga Polisi Israel dan warga Palestina kembali terlibat bentrok pada Senin 21 Juni malam Kali ini bentrokan terjadi di sejara Yerusalem Timur Dalam bentrokan tersebut, polisi Israel melemparkan granat kejut Serta menyemprotkan semprotan merica ke arah warga Palestina Sementara warga melemparkan batu dan kursi Setidaknya 20 orang terluka dalam bentrokan tersebut Selain itu, sejumlah orang juga ditangkap oleh polisi Palestina Seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada selasa 22 Juni Dalam kejadian tersebut, seorang lansia terluka setelah dipukul di bagian kepala Layanan medis juga mengatakan beberapa ambulan Menjadi sasaran pemukim Yahudi yang melemparkan batu ke kendaraannya Sementara itu, puluhan pemukim Israel pada selasa 22 Juni Memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Menurut Departemen Wakaf Islam Sekitar 44 pemukim masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa Di bawah perlindungan polisi Israel Dan lebih banyak pemukim diperkirakan akan memasuki lokasi itu di hari berikutnya Katanya dalam sebuah pernyataan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!